Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ukuran ban 215 x 50 R18 merek bannya desain veloknya seperti ini warna abu-abu untuk baut ada lima pengereman depan cakram sedangkan belakang cakram juga di sampingnya vendor warna abu-abu kacamu maneng masa lalu kaca spion suwarna bodi dengan lampu sen yang sudah LED ada kamera di spion tarikan pintu door handle seperti ini bentuknya yang kalau ngunci ini flat rata ini dia desain interiornya atau dashboardnya yang berwarna cerah beks hijau dan abu-abu dan di atasnya ini warna abu-abu percampuran ya warnanya bentuk joknya seperti ini yang berbahan kulit dan ada tulisan ion headrest adjustable pengaturan joknya sudah elektrik maju-mundur high adjuster neck turun beserta sandaran di dot trim depan ini berbahan soft touch di bawahnya plastik di bawahnya speaker penyimpanan dan botol penyimpanan lain tombol power window ada empat yang sudah al-auto ngunci jendela dan ngunci pintu di sini ada buat tingkat cahaya lampu depan bisa diatur tingkat kecahiannya di bawahnya ada tuas buka kap depan pedalnya ada dua ini dia bentuk setirnya tiga palang yang berbahan kulit ada penjualnya dan jahitan ada stripping warna kuning di bawahnya flat bentuknya disini ada tombol di sebelah kiri buat cruise control dengan adaptifnya ada tombol view sepertinya buat kamera MID dan di sebelah kanan buat audio ganti channel volume telepon bluetooth dengan fitur selamatan airbag ada 6 dua di depan dua di samping jok beserta dua di samping pilar setir bisa diatur til steering neck turun dengan bioskopik maju mundur eh nggak bisa hanya til steering saja saklar di sebelah kanan ini buat shifter shifter matic kepet tinggal dipencet di ujungnya sedangkan di sebelah kiri buat pembersih kaca wiper beserta lampu sen dan tampil kameranya kamera samping ini buat nyalakan di sini wiper wiper belakangnya khususnya dan buat air wiper belakang seperti inilah tampilan speedometernya full LCD layar ada individual door warningnya kalau ada yang kebuka pintunya bisa kedeteksi ini speedo ada jamnya sisa baterai di sini di di tengah head unit gede banget layarnya ini semuanya layar mulai dari pengaturan AC nya dari sini nyatu buat suhu AC tingkat AC defger depan belakang auto-hole pemanas jog dan bisa diatur ambient lagnya sesuai selera dan bisa ngatur segala macam apapun buat ngatur lampu macem-macemnya dari sini lewat head unit dari lampu utama auto headlight high beam nah bisa tampilin kameranya seluruh keseluruhan bisa diatur kamera sampingnya belakang depan bisa atur juga 3D ada driving mode atau mode bergendara Eko normal sport i-pedal buka bagasi bisa lewat dari head unit sini ada Bluetooth IMFM ada 4 roll collision save speed reminder active brake assist lem departuk assist assist mode Nah, bisa diatur Layarnya Mau terang Gelap Ada voice comment Halo, baby I am listening Turn off AC Oke Turn off the air conditioning Ada tombol buat Lampu darurat, lampu hazard Yang ikutannya lah segitiganya Kisih-kisih AC Disini Nyimpanan tipis Bisa naruh kartu doang Disini nyimpan botol 2 Ini buat nyimpan HP Ada penyimpanan Kecil yang bisa ditutup Aksen silver Disini console box Yang luas Bisa dijadikan armrest Berbahan kulit Untuk bahan dashboardnya Plastik Kecuali disini yang warna hijaunya Soft touch Aksen silver Benduk kunci atau remote-nya seperti ini Memanjang Ada beberapa tombol Seperti buat buka kunci pintu Bagasi belakang dan Buat menyalakan mobilnya Dari luar Dari luar Disini Yang ini buat buka tangki listriknya Kaca tengah Ini sudah Auto dimming Kalau gak salah Disini Sun visor Pelindung sinar mentari Ada kacanya dengan lampu Yang berwarna kuning Di tengahnya Tombol buat lampu Beserta sunroof Sunroofnya besar Sampai belakang Gak nanggung-nanggung Dan ada traynya Menyalakan lampu Disini Dan disebelah kiri Sama ada Gak ada handgrip Di depan Seatbel model fix Disebelah kiri Laci Tinggal dipencet Ini dia Ruang kaki saya Di baris 2 Legah Dan untuk ruang kepala Legah juga Di baris 2 Terdapat Seatback pocket Penyimpanan ter-inbed Ada dua Ada AC belakang Bisa diatur arahnya Dan Ada satu Colkan USB Disini Ini rata Gak ada tonjolannya Jok baris 2 Seperti ini Dengan headrest Adjustable ada tiga Beserta Armrestnya Dengan Akomendasi cup holder Ada dua Seatbel ada tiga titik Ada isofix Buat ngunci kursi bayi Di baris 2 Ada handgrip Model lead rack Dan Lampu kabin Sudah LED Bisa dimatiin Disini Ada tombolnya Dan jok baris 2 Bisa dilipat Ada tuasnya disini Rata landai Masih agak nanjak Desain belakangnya Mobil ini Di sisi pencahayaan Masa lalu Lampu rem belakang Sudah LED Lampu senja Lampu sennya juga Dan lampu mundur Termasuk Di belakangnya Ada pembersih kaca Weeper Ada ini Heightman stop lamp Ada sensor pakir Dan ada Refactor Ada kamera mundur Lampu plat nomor Membuka bagasi Sudah elektrik Bagasi yang luas Posisi ban Serapnya disini Di dalam Dan beberapa Perawatan Toolkit Masih velk Kaling Warna hitam Ada lampu bagasi Dan jok baris 2 Bisa dilipat 60-40 Terima kasih Sampai jumpa